selamat pagi selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi menduan menyatu dalam doa dan renungan dari katel ketus raja prokroto hari Sabtu 29 Juli 2023 saya Ramo Martinus ngarlan setelah terkasih selatunya hari ini diambil dari Yohanes 11 19 dengan 27 terkait dengan peringatan Santa Marta Maria dan Lazarus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah institusi menurut Yohanes dimuliakanlah Tuhan menjelang hari raya pasca banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang ia pergi mendapatkannya tetapi Maria tinggal di rumah maka kata Marta kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu sekiranya sesuatu yang engkau minta kepadanya kata Yesus kepada Marta saudaramu akan bangkit kata Marta kepadanya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir jaman jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya percaya engkau akan hal ini jawab Marta ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia demikian asabat Tuhan terpujilah Kristus saudara-saudara terkasih kerja memperingati Santa Marta Maria dan Nasarus Allah bertindak tepat waktu sesuai kehendaknya Allah bertindak dalam diri Yesus Kristus putranya tentukan Allah tidak dapat dipatasi oleh ruang dan waktu itulah peristiwa iman yang terjadi dalam keluarga Marta Maria dan Nasarus Tuhan tidak segera datang ke rumah Marta ketika Nasarus sakit keras Tuhan Yesus menunda dua hari E. Lasarus meninggal ketika Yesus sampai di rumah mereka harapan Marta agar Lasarus semua itu fokus namun disitulah letak waktu rencana Tuhan bertindak Lasarus hidup dari mati terhadap peristiwa itu dua hal kita renungkan kisah Lasarus kisah Lasarus dijadikan sarana Tuhan untuk hadirkan kuasanya kuasa yang ilahi nyata dalam hidup manusia saudara kita dipanggil untuk menjadi sarana karya Allah hadir dalam diri kita dan terjadi dalam diri kita sanggupkah kita menjadi sarana karya Allah sungguh nyata hadir yang kedua Marta menghadapi kisah ini kemudian percaya Ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia Marta percaya pada Tuhan Yesus sebagai mesias anak Allah yang menyelamatkan saudara adakah kita juga adalah orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus mesias anak Allah yang menyelamatkan hidup kita Tuhan memberkati Allah yang berdoa kasih kami bersyukur atas pengalaman iman yang terjadi dalam keluarga Marta Maria dan Lazarus jadi kami akan untuk siap menjadi orang yang diutus sebagai serana hadirnya keselamatan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari sebagaimana Lazarus berkati kami juga agar kami percaya seperti Marta akan Yesus Kristus Putramu anak Allah yang menyelamatkan sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kami wartakan kepada semua orang berkati juga pekerjaan kami hari ini agar selera dengan kehendakmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin Tuhan bersamamu dan bersama Ramu semoga Allah iman kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini Bapak dan Putra dan Rakudus amin setelah terkasih selamat beraktifitas dan memberkati salam mendoan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati